wajib juga kita beriman kepada malaik mengiakkan wajib hukumnya membenarkan wajib hukumnya meyakinkan wajib hukumnya tentang apa? tentang adanya yang namanya malaikat wajib jangan ape enggak Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bangmo malaikat, 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 malaikat Allah malaikat tilkirah, malaikat yang mulia alaih salatu wassalam baum kismani nah malaikat kebagi dua bagian nih tentang mengimaninya cara mengimaninya ada dua nanti dari dua bagian malaikat ini nanti juga bagaimana cara berimannya wahum kismani kismun yajibul iman bagian pertama wajib kita mengimani tafsilan secara tafsil kayak rasul begitu yang dua lima secara tafsil wa kismun ijmalan dan selebihnya kita cukup dengan ijmal berarti malaikat kalau yang disebutkan dalam Quran ada sepuluh selebihnya berarti banyak-banyak yang banyak itu sama dengan banyaknya Pak Rasul cukup kita diwajibkan hanya beriman secara ijmal ada pun yang sepuluh itu wajib secara tafsil ya secara tafsil gak diwajibkan secara runtut satu dua tiga malaikat tamala gak usah acak gak masalah yang penting yang sepuluh ini kita yakin dan kita tahu kita kenal ya mana tafsilan arbatun jibril wa mikail wa israfil wa israel pahulai arbau yajibul iman bi tafsilan bi aesu yari pukul min um alang alang pirodihi wa anahu min al malaykati ama lawna fiya wahidun min hum pala syakka fi kuplihi wa ama in kola la'arif pa'ala kawli aksar ulama yukpar yakpur wa ala kawli wa ala kawli akol la'i yakpur kemudian disini bagian yang paladi yajibu bagian malaikat yang wajib kita beriman secara tafsil arba atun ada empat jibril wa mikail wa israfil wa izrail faha ula'i dan yang empat ini yajibul iman bitapcil wajib kita beriman yang empat tadi kita sebutkan nama-nama malaikat itu secara tafsil bi aesu yari pukul min hum dengan sekira-kira kita tahu dan kita kenal satu persatu dari yang empat mereka itu alan pirodih satu persatunya dan kita harus meyakinkan kalau mereka adalah sebagian daripada malaikat malaikat Allah sehingga kalau ada seseorang yang menapikan satu dari yang empat ini dia tidak iman kalau dia itu malaikat maka tidak ada keraguan lagi di orang ini masuk dalam kekupuran waliyadubillah wamainkola ada pun kalau umpama dia berkata la'arif kalau menapikan begini mentiadakan menghilangkan dari yang empat kalau yang kalau yang ngomongnya begini lu tahu gak kalau jibril malaikat gue gak tahu ya nah kalau ngomongnya gak tahu ini itilaf ulama namun kebanyakan al-aksari ulama yakpur orang tetap orang ini dihukumi kukur kafir ada pun kalau yang sebagian ulama yang terdikit itu mengatakan nayakpur cuman asik orang maksyat aja dosa maksyat gak dosa kukur kalau kukur wajib wajib syadat lagi iya wajib syadat lagi waladi ada pun bagian yang kedua kedua nih yang wajib al-iman ijmalan beriman kepada malaikat secara mujmal minal malaikat tilkirom daripada malaikat-malaikat yang mulia-mulia yaitu selain daripada yang empat ini yang empat wajib yang selain empat ini hukumnya cukup kita ijmal ya cukup kita ijmal artinya apa maknanya anawi atakidu analillah malaikatan artinya kita cukup untuk meyakinkan dan membenarkan kalau Allah memiliki malaikat-malaikat layaklamu adaduhum atau layuklamu adaduhum yang tidak diketahui jumlah bilangannya layaklamu adaduhum ilallah dan yang pasti hanya Allah yang tahu jumlah bilangan selain yang empat ini ya selain yang empat ini da'imuna ala ta'at yang mana para malaikat ini mereka semua orang maluk-maluk Allah yang da'am yang selalu dan selalu tak ada waktu selain apa ala ta'at tiada waktu kecuali ta'at kepada Allah kalau kita tergantung kita tergantung kalau malaikat-mala tiada waktu selain waktu adalah ta'at kalau kita waktu tergantung ya kalau lagi di musholah ya ta'at di luar musholah ya itu tergantung yang ngajak aja ya yang ngajak aja yang ngajak yang ngajak gapleh jadi itu waktu jadi maksiat kalau malaikat-mada im ala ta'at waktunya hanya habis untuk ta'at kepada Allah tidak ada satu detik pun terlewat kecuali ta'at kepada Allah jadi tiada waktu hanya ta'at kalau kita tiada waktu ya tergantung itu mah anginnya angin surga apa angin neraka kalau kita makan layangan layasun Allah dan itu nggak bakal dia pakai buat maksiat satu detik pun waktu mereka itu sedetik pun nggak bakal dibuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makhluk luar biasa ini ma'amarohum apapun yang diperintah sekali perintah tetap perintah sekali sekali Allah nyuruh langsung dikerjakan nggak pakai neko-neko lagi wayab aluh nama yukmarun dan selalu mengerjakan apa-apa yang Allah perintah untuk dikerjakan waklam nah ini beriman kepada malaikat makanya kan pada itilaf ulama ada itilaf ulama terutama tentang soal soal munkar nakir dalam kubur ada yang bilang nggak ada ada yang bilang ada itilaf makanya yang 4-5 wajib tafsir kita kan tahu 10 ya kalau ketemu kitabnya wih ya berarti yang lain yang lain secara bujmal nggak masalah ngerti nggak gitu yang 4 wajib 4 tuh mana jibril mikail israfil israel israel apalagi israel memang kemarin lagi ramai tugasnya ya jadi itu ingat ini kan ulama banyak itilaf jadi kalau sebagian ulama ya terutama mungkin pengarang kitab ini ya mengatakan wajib beriman secara malaikat kan bagi dua ada yang wajib iman secara taftil ada yang wajib iman secara mujmal saja soalnya keseluruhan saja kayak tadi para rasul yang wajib secara taftil itu ada 4 jadi 4 4 makhluk malaikat ini yang wajib kita harus kenal banget ya jibril mikail israfil israel israfil buat apa ntar tugasnya paling bontot nyup sang sangkala sekarang lagi nyantai ngopi aja ngopi dulu kalau masih dia ngaji kayak gini nggak jadi jadi nyup jadi diam aja dulu jadi lihat aja orang sampai mana nih ngajinya jebetah ngajinya sampai mana nih ngajinya kalau mau majestan bersepi baru ditiup begitu baru ditiup kalau ditiup itu sang sangkala pengen tau lubangnya lubang trompet sang sangkalanya mereka disofil pengen tau lubangnya ada satu ada satu duayat mengatakan tau nggak butiran debu debu butirannya kecil apa gede itu kecil dunia itu dunia itu kalau ada di tengah-tengah lubang sang sangkala malaikat israfil itu kayak butiran debu makanya wajar kalau ditiup woncang habis ya wajar kayak debu kita tiup melayang kemana-mana ibarat kata tuh lubangnya segera tong minyak tanah itu dunia di tengah-tengah kayak abisiran debu bayangin coba kalau tubuh nyembur gimana tubuh debur debu gimana-debu melayang kemana-mana tau pantas kacak adut dunia soalnya emang begitu ukurannya pantas itu mah sekali tiup yang beranak brojobrok aja belum waktunya beranak ya bayangin dunia sebutir debu lubangnya segede tong tong minyak tiup coba sama kita tuh buo itu debu itu kemana adanya tuh debu pantas kalau dunia kalau lubangnya gede emang ya orang dunia sampai hancur begitu remuk sekali tiup sekali tiup gak pakai dua kali tiga kali niup segede butiran debu berarti itu lubangnya lubang trompetnya sang-sang kalanya itu sobat seropi lantar tugas itu mah belum kita tugasnya cuma dua kali niup doang tiupan pertama ngancurin tiupan kedua bangunin orang pada mati bangkit di padang masyar bangun bangun begitu tiup tuh bangun semua itu iya kalau ijro'il ijro'il mah tugasnya dari pertama sampai akhir cuma terus kerja capek cuma tugas terus apalagi nih lagi repot lagi ribut lagi pancar obat kemarin tuh insyaallah ijro'il tuh ijro'il itu tugasnya kan gasat itu yang namanya maut maut itu mahluk Allah juga Allah yang buat mati itu mahluk Allah yang ciptain tugasnya mati itu apa ngilangin manusia nyawanya dari tubuhnya dari jasat itu maut namanya maut itu mahluk ya siapa yang megang yang megang maut mahluk mahluk Israel mahluk Israel itu istilahnya dia tuh punya senjata namanya maut kematian jadi siapapun kena kena senjata mati ya mati udah itu mahluk Israel jadi itu mandat dari Allah luar biasa itu maut maut itu mahluk kalau granas luar biasa saking granas ya malekat Israel aja pertama kali megang itu yang namanya maut kematian mautun itu itu gak mampu gak kuat kontal mental saking dasyatnya itu kekuatan kuat tenaga atau kekuatan dasyat itu yang namanya maut itu sehingga malekat Israel aja gak mampu megang dikasih kekuatan sama Allah baru dia bisa kuat megang itu yang namanya kematian dasyat mati itu mahluk Allah gua nas itu gua nas itu gua nas itu mahluk dikasih kekuatan sama Allah minta laporan ya Allah saya gak kuat megang mati ya Allah kontal saya ya Allah dikasih kekuatan sama Allah baru bisa dipegang itu yang namanya maut berarti mati juga makhluk jangan ditakutin kenapa kita merasa takut boleh jadi karena iman kita aja ini mah masih pada kendor orang kalau iman udah paten yang namanya mati ah buru buru amat begitu pikiran amat ya istilahnya maksudnya memasker takutnya gitu luar biasa berarti ya itu sebab ini kan ini pendapat disini tapi tetap wakola ba'dulama ada pun berkata sebagian ulama sebagai ulama mengatakan yang diwajibkan mengimani para malaikat secara taksil itu asyaratun ada 10 ada 10 ya bener gak ada 10 yang 4 tadi yang kita sebutin itu dedengkotnya kaptennya ada kapten kapten ya Jibril Mikail Israfil itu ibarakatama sepuhnya selebihnya bawahannya mana bawahannya Munkar Nakir Ridwan Ridwan itu Khojinul Jannah penjaga sapam surga wal malik dari memalikat malik Khojinul Nar sapam neraka neraka ada sapamnya Rokib Atid Rokib Atid Pakatibul Asanat yang tukang tukang nyatet nyatet kelakuan-kelakuan manusia yang baik aman yang buruk ya Yusama Rokiban Wakatibun Wakatibus Sayat kalau Rokib Atid itu disebutnya Malaikat Katibul Asanat nama nama lakobnya kenapa karena kerjaannya memang menulis kebaikan itu Rokib Atid Atid ada pun Rokib Rokibun bukan Bang Rokib ya pakai Rokibun itu disebutnya Malaikat Katibul Sayat Katibul Sayat Malaikat yang tukang nyatet buruk-buruk nah ya ini yang 10 berarti jadi sebagian ulama 4 sebagian ulama 10 cuman mungkin yang kebiasaan kita kebanyakan ngambil yang 10 terserah itu mah yang 4 ayah ini dari kita pada keterangannya kalau Ahmad Dardir kata Ahmad Dardir dan Ahmad Sawi pengarang daripada Tafsir Sawi itu daripada Tafsir Jalalen ya ya hasyah Tafsir Jalalen selebihnya selebihnya kita hanya beriman cukup ijmal saja loh Malaikat mah bisa miliaran kali belum Malaikat yang megang yang megang aras ya kan Malaikat yang jaga pintu langit 1 langit 2 langit 3 sampai langit 7 Malaikat mana lagi Malaikat yang tukang keliling atau Malaikat yang kalau katanya kalau kita wudhu air yang netes itu akan luciptakan jadi Malaikat oh miliaran berarti kalau begitu miliaran berarti banyak itu Malaikat luar biasa banyak kisah-kisahnya tentang Malaikat itu diciptain misalnya kalau orang begini nanti ada diciptakan Allah Malaikat begitu ya kayak air wudhu itu kan setiap tetes itu akan jadi Malaikat dan Malaikat yang jadi tesan itu akan minta istighfar buat orang yang wudhu tersebut selama wudhnya masih ada ya kalau 5 menit kentut yaudah pre istighfarnya tadi wudhu lagi terus istighfar lagi sampai seterusnya sampai seterusnya maka banyak-banyak berwudhu itu wah itu mah gak ada yang tahu udah bilangannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maksud Allah lebih banyak lagi Malaikat banyak lagi Malaikat Malaikat yang yang kayak Malaikat Israel itu kan beliau itu kan mati orang kan gak sendiri tugasnya Malaikat Malaikat Munkanakir tadi kalau Munkanakir soal-soal pil kubur ya nanya dalam kubur itu Malaikat tuh jadi satu diri di pala satu diri kaki dua-duanya megang pentungan bolgem pentungannya sama kayak pentungan sapam kayak sapam cuman gede siapa mah kecil orang riwayat catanya itu satu dunia kalau diangkat itu gak ada yang kuat ngangkatnya pentungan segede apa coba itu bikinnya pakai asem yang udah miliaran tahun kali bikinnya udah itu gak kebayang coba kalau kita dipantek kayak gituan kepala kita bedak aja hancur langsung kita ambles 7 hasta bumi ya wajar lah ya orang pentungan segede gitu iya itu munkanaknya riduan kalau di malikat riduan ya biasa masapam surga enak dah itu mademan dikit malikat malik sapam teraka panas malikat malik panasan ya kagal lah tentunya malikat malik diberi kekuatan sama Allah buat nahan panas teraka iyalah kalau mudah-mudah kita masih jagain penting teraka ya amit-amit dah meleleh kita itu malikat menkanaknya itu punya bolgam itu bolgam itu riwayatnya kalau umpama ada gunung gunung di dunia paling gede gunung apaan Himalaya apa gunung apaan ya pokok Himalaya itu dipentong ambruk rata gunung digetok rata kalau pala kita digetok gunung yang dalamnya banyak banget batu kolar batu kali segala gede-gedenya rem krek rata kita dijagain kita malikat mungkanakir tuh depan pak kaki sama kepala mau lari kemana coba ayo mau ke samping ari-ari mau ke mahir tanah mau ke belakang malikat mau ke depan sama malikat juga mungkanakir itu kerjaannya kemudian tadi malikat ati terukim ati dia nah ini keterangan ini diambil dari keterangan Imam Dadir yang ngarang kitab Dadir ya kemudian Imam Sawi itu mensarah daripada Tafsir Jalal gitu ya Imam Sawi ini yang sepuluh ini ya mendapat sebagian ulama jadi kita hanya wajib tidak ada yang tahu bala tentara Allah kecuali Allah yang tahu malikat-malikat Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah Allah akan mengutus bala tentaranya siapapun orang yang ingin diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan diturunkan rahmatnya melalui daripada malikat-malikat Allah subhanahu wa ta'ala banyak tuh sebagian daripada kita wajib mengetahui malikat itu hanya cukup kita tahu pokoknya ada begitu saja kita pokoknya ada begitu mana salah satunya kita tidak tahu tapi tidak tidak usah menyebut jumlahnya ada berapa-berapa pokoknya ada aja begitu banyak sudah begitu siapa mana salah satunya itu malikat amatul arsi malikat yang mikul aras aras yang mikul itu ada malikat petugasnya jumlah mereka kalau kurang lebih ada empat ya ada empat siapa nama-namanya tidak usah tahu pokoknya ada ada begitu dah empat kalau tidak salah di sini bilang ada empat yang aras ada empat itu ada yang jagain empat-empatnya kemudian yaumal kiamah samaniyah wal karubiyuna malikat karubiyun kemudian malikat hapuna malikat apuna malikat yang suka muter-muter di keliling-keliling yang apa di atas aras ada itu ya si toipuna mereka suka keliling di atas aras ya kenapa disebut malikat karubiyuna waktu malikat itu malikat tukang ngedo'a sama Allah untuk dijauhkan karub kebingungan terhadap umat Rasulullah maka disebutnya malikat karubiyuna kemudian wajib malikat isabi nabilail ada juga malikat yang kerjaannya entah tahu berapa banyak yang kerjaannya kalau tiap hari itu malam tasbih aja kerjanya semalam-semalam itu tasbih aja subhanallah subhanallah gemuruh daripada suara malikat juga ada sebagian juga yang tasbihnya di siang hari tuh layak turun itu semua tidak ada satu pun celak waktu mereka tinggalkan tasbih dari jam 6 pas ketemu jam 6 pagi ketemu sore sore ketemu subuh begitu aja malikat suka bertasbih entah jumlahnya bilangan ada berapa malikat belum malikat yang punya tugas tugas khusus khusus juga yang lain juga ada banyak berarti banyak jadi cukup kita mengenal yang tafsir aja ya tafsirnya ada dua pendapat kalau ada yang empat tadi cukup ada yang sepuluh ya itu bagian ulama gitu lah kenapa yang empat yang empat ini dongkotnya ibadah kata malikat yang lain itu anak buahnya cukup kenal aja yang ada dongkotnya gitu tuannya ini mah sepuh jangan entah malikat yang sepuh-sepuh yang ini ya ya terutama Jibril Jibril ya Jibril mah udah bintang tujunya 5 Jibril sekarang tugasnya ada yang bilang mencabut berkah sebab Rasulullah sudah tiada nanti kan ada penyelenggungan-penyelenggungan umatnya tentang masyarakat tentang apa tentang apa ya bangkau tentang agaman tadi cabut itu keberkahannya ada yang begitu bilang ya tugasnya tetap masih ada ya tapi dengan rasa kesedihan juga tinggal sangka kasihnya ya cas berat lah bahasanya ya itu Rasulullah nah ini daripada keterangan beriman kepada malikat malikat Allah mungkin kita baru denger ya kalau malikat wajib cuma 4 ya disini keterangan ya itu namanya pembendaraan ilmu itu namanya pembendaraan ilmu kalau nggak ngaji nggak tahu 10 doang yang kita tahu pernah ada lagi 1 4 kok 4 cukup udah ente mah 10 aja nggak apa-apa begitu udah jangan pada sewat aja udah begitu ya gitu gitu Terima kasih.